Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam para pejuang cuan Atau pejuang sangkut terus ini ya Pejuang cuan aja teman-teman Walaupun saat ini kita sedang memperjuangkan sangkut kita ya Gimana kabar teman-teman semua ya Semoga kalian semua dalam keadaan sehat semua Kabar baik semua Dan tentunya saya doakan Semoga kita semua diberi ketabahan ya Mental yang kuat juga teman-teman Karena kesuksesan itu bukan terlahir dari Orang-orang pinter saja Tapi orang yang memiliki mental kuat Yang disitu bisa memujudkan kesuksesannya Orang pinter kalau mentalnya lemah Sama aja bohong teman-teman Ya orang bodoh kalau mentalnya kuat Ya jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi Jatuh bangun lagi gitu ya Nah jadi buat teman-teman semua ya Tetap sediakan secangkir kopi Buat menemani kesempatan di malam hari ini teman-teman Untuk melihat rekondisi daripada keadaan cryptocurrency Yang dimana sebenarnya Kalau kita lihat secara bersama-sama teman-teman ya Untuk market cap ya Daripada keadaan cryptocurrency kali ini teman-teman ya Lumayan lumayan ini teman-teman Lumayan gimana ya Aduh market capnya ini berada di area 563 bilion Mengalami penurunan yang luar biasa teman-teman 45,68 persenan Dan untuk bitcoin dominance teman-teman masih sangat-sangat tinggi ya Yaitu di area 91 persen teman-teman ya Untuk bitcoin dominance ini yang cukup ngeri juga sebenarnya Meskipun harganya sedikit recover Cuman kalau kita lihat dari market cap secara overallnya Kok di bawah 1 triliun ini teman-teman Saya juga kaget nih baru lihat di bawah 1 triliun Padahal tadi siang teman-teman itu masih di area 1 triliun 40 bilion ya Kali ini mengalami penurunan sebesar 45 persen Gila-gila ya Gimana ya tetap kuatkan mental teman-teman saja lah ya Dan disini kalau kita lihat untuk fair and great index Nah disini ada presentasi kenaikan 1 poin atau 2 poin ya Terakhir kalau nggak salah nih ya Itu berada di area 35 atau 34 Kali ini udah di area 36 teman-teman Tapi ya kita lihat disini ketakutan orang-orang itu masih sangat tinggi ya Untuk trending topik di coin market cap disini ada si Bainu Menuduki peringkat pertama Kedua ada bitcoin Ketiga ada solana ya Jadi kita tetap waspada dan hati-hati Karena memang ada 2 informasi yang cukup buruk sih ya Yang pertama datang dari exchange coin hack yang kena retas Sistem withdrawnya pokoknya di apa ya Di stop dulu lah intinya seperti itu Meskipun ada korelasi atau ada announcement juga dari coin hack Bahwasannya dana pengguna disitu tetap dijamin aman Ya seperti itu Tapi kita juga was-was juga gitu ya Nah yang kedua adalah FTX mendapat lampu hijau untuk melakukan penjualan Atau melikuidasi sebesar 3,4 miliar USD Ini gila ya Jadi banyak sekali lah ya Berita-berita negatif di tahun ini ya Terus disini tingkat Ya inflasinya juga naik gitu teman-teman Nah jadi di tengah kondisi yang belum stabil seperti ini Ini bisa dikatakan ada yang mengatakan adalah kesempatan emas ya Nanti akan kita bahas Karena disini kita akan membahas Siba teman-teman Cukup menarik nih untuk Siba ini sendiri Meskipun dengan kondisi informasi-informasi yang menyerang kripto ini agak buruk ya teman-teman Ada informasi rumor-rumor negatif Tapi disini untuk perkembangan Siba bukan dari segi harga Tetapi dari segi ketenaran dari segi adopsinya ini meningkat teman-teman Ya langsung saja kita bahas Nah jadi disini teman-teman Tagihan kripto FCFPA ya teman-teman Sekarang memungkinkan pemegang Siba ini mengelola keuangannya itu sendiri Mantap jiwa ya Jadi disini teman-teman ya Program ini akan diluncurkan pada tanggal 19 September 2023 Nah jadi kegunaan ini teman-teman mengelola keuangan sendiri Ini bisa melakukan apa ya Pembayar apa ya Melakukan kreditur ya seperti itu Intinya untuk melakukan transaksi juga Entah membayar apa intinya gitu Kita bahas lebih jauh lagi teman-teman ya Nah jadi FCFPA telah mengumumkan peluncuran layanan baru Yang akan membantu pemegang Siba ini mengelola keuangan mereka Terus disini sistem pembayaran blockchain terkemuka yang berbasis di Kanada FCFPA telah mengumumkan peluncuran layanan yang akan datang Dijuluki FCF Crypto Bills Oke Layanan yang akan datang ini akan memungkinkan pemegang Siba Inu Untuk mengelola keuangan mereka sendiri Mantap jiwa bukan Nah berdasarkan pengumuman kemarin Perusahaan mengatakan FCF Crypto Bills Akan diluncurkan pada 19 September 2023 Kami sangat senang mengumumkan peluncuran layanan inovatif kami Yang akan datang FCF Crypto Bills Yang akan merevolusi cara Anda mengelola keuangan Mulai tanggal 19 September Nah ini langsung di up juga oleh akun resmi FCPAI ya teman-teman FCFPAI nya itu sendiri Nah Jadi disini FCFPAI memperluas penawarannya Nah jadi khususnya FCFPAI tidak membagikan banyak detail lah ya Tentang layanan baru tersebut Namun mereka melampirkan video ke tweet yang menunjukkan bahwa Pemegang Crypto dapat memanfaatkan layanan ini untuk membayar berbagai tagihan Ya jadi bisa dilakukan untuk membayar tagihan teman-teman 20 ribu lebih perusahaan yang berdiri di Amerika Serikat ini bisa digunakan ya Atau bisa menerima Pembayaran tagihan melalui FCFPAI ini ya teman-teman ya Termasuk di dalamnya ada Siba Inu Nah mantap ya Jadi FCFPAI Crypto Bliss akan menambahkan rangkaian solusi pembayaran kripto FCFPAI ya Yang mengesankan perlu diingatkan bahwa FCFPAI mengintegrasikan dirinya ke dalam industri pembayaran Dengan meluncurkan perangkat lunaknya pada Februari 2022 Nah Dengan adanya berita ini teman-teman ya Dari FCFPAI ya kan Mendukung daripada Siba Inu juga ya Bisa dikatakan ini suatu dukungan untuk Siba juga Terus yang kedua dari Robinhood yang aktif juga teman-teman ya Yang di bulan September ini sudah mengumpulkan hampir 1 triliun token Siba Inu juga teman-teman ya Yang di bulan Agustus itu sekitar 14 atau 10 10 sampai 14 triliun ya yang diakumulasi Nah Terus dari Wells Wells teman-teman Antara bilion ratusan miliar juga sudah terakumulasi Nah Sebenarnya kalau tentang Siba Inu sendiri teman-teman Untuk seki antusias orang-orang Seki kepercayaan orang-orang terhadap Siba ini masih tinggi Masih tinggi Nah Lantas timbul pertanyaan dari berbagai teman-teman juga ya Apakah Siba ini bisa kill 1-0 atau bahkan 2-0 ya Untuk presentasi ini teman-teman ya Itu semua tergantung dari Adopsi masalnya Kalau itu versi saya loh Memang dunia kripto gak ada yang gak mungkin ya PR daripada Siba ketika memiliki blockchainnya itu sendiri adalah tinggal melakukan apa? Adopsi masal teman-teman ya Ketika adopsi masal tercalin ya kan Terjadi Terus utilitas meningkat ya kan Seperti itu teman-teman Proyek-proyek baru pada berdiri di jaringan Sibarium Tidak menutup kemungkinan harga Siba akan jauh lebih mahal lagi Teman-teman seperti itu ya Berarti teknologi yang ditawarkan oleh Siba Inu berupa Sibarium Ini banyak peminatnya Kalau memang terjadi pola yang seperti itu Oke Maka dari itu saya wanti-wanti terhadap teman-teman Jangan terburu-buru mengambil keputusan dan mengambil kesimpulan ya Minimal Kalau menurut versi saya loh ya Minimal 1 tahun umur daripada Sibarium Kita bisa mengecas atau kita bisa menilai kinerja daripada blockchain tersebut Kalau di bawah 1 tahun saya belum berani gak sih pandangan teman-teman ya Karena patokan saya tetap di atas 1 tahun minimal Nah jadi buat teman-teman yang memang mungkin kalau menurut teman-teman Siba udah gak ada masa depan bang Siba udah kelar hype-nya Siba udah end Intinya udah mungkin akan tergantungan dengan aset lain Gak apa-apa Manset seperti itu gak apa-apa ya Kalian memiliki pikiran seperti itu gak apa-apa teman-teman ya Ketika kalian udah gak yakin dengan Siba Kinerja Siba udah mulai memburu Kalau menurut kalian Kalian bisa cut loss gitu teman-teman Kalian bisa cut loss Sebenci-bencinya kalian dengan Siba Ketika kalian ingin cut loss Saran saya dengan 100% teman-teman ya Semisal nih kalian punya 10 juta token Siba ini Kalian udah benci banget nih dengan Siba Udah muak lah dengan harga Siba Kalian ingin cut loss Saran dari saya 90 juta 90 juta lagi 9 juta kalian cut loss sisakan 1 juta Untuk Apa Ketika memang harganya berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan Ya kita masih ada Meskipun gak sebanyak yang dulu Itu teman-teman ya Oke mungkin ini sedikit informasi tentang Siba ini Sebuah membantu Salam cuan Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati